Wabarakatuh, selamat siang. Selamat datang kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini setelah sarapan kita cemil-cemilannya dapat ilmu dari Ibu Maria Segyat. Tapi sebelumnya saya ingin cerita dulu bahwa short online training ini kita adakan, kalau tidak salah kita mulai dari bulan Maret, kita konsisten ingin berbagi di masa-masa PSBB, pandemik ini ya, Corona. Jadi kita wajib diam diri di rumah, tapi Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai program bagus sekali, short online training yang bisa diikuti oleh banyak pihak sebenarnya ini. Dan perkenalkan, saya adalah Tri Widarmanti, dosen di MBTI juga kali ini. 60 menit ke depan saya akan membersamai Anda semua beserta juga Ibu Maria Segyat sebagai narasumber hari ini akan membawakan acara SOT di mana temanya adalah social media marketing ya Bu. Tapi sebelumnya saya mau perkenalan dulu nih, Ibu Dr. Maria Segyat ini adalah, kita panggilnya Ibu Mia ya, beliau juga adalah dosen MBTI dari KKSEE, dari FEB, Telkom University, dan fokus risetnya ada di strategic entrepreneurship dan economics ya Bu. Baik, sebelum itu Bapak Ibu, nanti ini akan saya bagi menjadi dua sesi. Pertama adalah paparan presentasi dari Ibu Mia, 30 menit, kemudian 30 menit sisanya. Ibu Bapak diperkenankan untuk bertanya, silahkan ketik di kolom chat, nanti pertanyaannya akan saya kompulir dan kita diskusikan bersama Ibu Mia. Baik ya, Ibu Mia, saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Waktu dan dunia maya saya persilahkan kepada Ibu Mia. Silahkan, Ibu Mia. Oke, terima kasih Ibu Dedok. Kita mulai sharing hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, kita semua masih sehat, semuanya bisa kumpul bersama-sama di acara short online trainingnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Dan untuk program ini, saya adalah trainer yang terakhir ya, karena sudah dimulai, betul tadi kata Ibu Dedok, sejak bulan Maret. Jadi, Alhamdulillah, sejak adanya corona ini, kita sudah 100 hari lebih work from home, dan sudah mulai beradaptasi, dan juga sudah mulai bisa memulai lagi dengan kebiasaan yang baru. Nah, hari ini saya berbahagia sekali karena bisa sharing dan nanti juga ingin berdiskusi dengan Bapak-Ibu semua, baik yang dari external Telkom University, para teman-teman, partner, dan juga semua pemerhati ekonomi, juga dari internal Telkom University, maupun anak perusahaan Telkom yang sudah bergabung hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sosial media marketing, dan sebelumnya saya ingin meng-highlight untuk agenda kita hari ini. Yang pertama, sedikit mungkin tentang saya, sedikit saja, kemudian juga data dan fakta sosial media, kemudian juga studi kasus di sosial media marketing seperti apa, dan kemudian juga konten sosial media marketing. Sebelumnya, saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, seperti yang dibilang tadi sama Ibu Tri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di MBTI. Sebelumnya, saya adalah seorang auditor di Grand Thornton, kurang lebih 10 tahun saya bekerja sebagai auditor. Kemudian juga, saya adalah penyiar radio, karena saya sejak kuliah bekerja part-time di radio, karena saya senang dengan media. Jadi, dunia-dunia media, kalau dulu, zaman-zaman dulu, medianya baru ada TV-TV swasta, gitu kan. Terus, radio itu masih sangat happening, belum seperti sekarang. Jadi, saya sempat 17 tahun bekerja sebagai penyiar radio. Dari mulai penyiar, reporter, sampai pernah pun menjadi program direktor, yang mengurus program-program, dan sebagainya. Kemudian, pada saat saya kuliah S2, saya juga sudah mulai membahas penelitian-penelitian yang berbasis digital atau online. Jadi, kuliah EMM, sekitar tahun 2001, itu kan sudah lama banget ya, jadi sudah mulai membahas tentang media. Tapi, waktu itu medianya adalah TVC, masih iklan, gitu kan. Saya masih melihat iklan, karena pada saat tahun itu, yang masih happen itu iklan-iklan TV, masih sangat merajai banget untuk marketing. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin berbagi dulu, membagi media itu ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah old media, yang kedua adalah new media. Old media ini seperti yang kita tahu, TV, radio, telepon, buku, koran, jadi media-media yang sudah lama, gitu kan. Atau mungkin sekarang sudah mulai usang. Dan kemudian digantikan oleh new media dengan adanya internet, dan juga dengan adanya teknologi digital. TV sekarang sudah menjadi, banyaknya orang-orang nggak nonton TV lagi, tapi lebih conong nontonnya YouTube. Terus juga orang-orang untuk pendengar radio, juga sekarang lebih banyak mendengarkan podcast, kemudian juga telepon sudah tergantikan oleh handphone dan smartphone. Buku-buku juga sama, sudah banyak ada e-book dan juga iPad, gitu kan. Kemudian juga koran-koran digantikan dengan web atau berita. Baik, di sini, untuk para pemurahati atau para pengguna internet, ternyata diketahui paling banyak adalah gen Z, gen Lendia, dan gen X. Nah, untuk internet yang paling banyak dipakai adalah oleh gen Z dan juga gen millennial. Jadi, ini, new media ini ternyata merubah perilaku manusia berkomunikasi, dan juga merubah perilaku manusia dalam berbisnis. Nah, dibandingkan dengan gen Z, gen millennial, dan juga gen X, gen Z ini paling banyak menggunakan atau mengakses internet, gitu ya. Jadi, 93 persen dibandingkan dengan gen millennial yang 88 persen, dan juga gen X yang hanya 63 persen. Jadi, dalam daily spend-nya, kita rata-rata setiap waktu menggunakan sosial media, menggunakan perangkat apapun itu, orang-orang di Indonesia sebanyak 7 jam 59 menit, atau hampir 8 jam. Dan rata-rata setiap waktu menggunakan media sosial, ini menggunakan perangkat apapun, ini sebanyak 3 jam 26 menit. Jadi, rata-rata setiap orang melihat TV atau broadcast atau streaming, dan juga video tentang kebenatan, ini rata-rata 3 jam 4 menit. Dan juga rata-rata setiap hari waktu menghabiskan atau untuk mendengarkan musik selama 1 jam 30 menit. Dan juga rata-rata setiap harinya orang bermain game, yang senang game, 1 jam 23 menit. Jadi, cukup banyak sekali waktu yang digunakan untuk bersearching atau melalui media digital atau media online. Untuk Indonesia sendiri, dari total populasi Indonesia yang ada 272 juta penduduk Indonesia, ternyata pengguna mobile unit ini sebanyak 338,2 juta. Kemudian, pengguna internetnya sebanyak 175,4 juta, dan pengguna sosial media yang aktif ini 160 juta. Ini artinya pasar yang sangat potensial sekali orang-orang Indonesia, karena pengguna sosial media itu sangat banyak. Jadi, pasar yang enak banget buat para produsen-produsen. Kemudian, data internet Indonesia dan perilakunya di tahun 2020, kita ini termasuk negara dengan pertumbuhan internet tertinggi ketiga di dunia. Jadi, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan pertumbuhan populasi yang mengakses internet sebesar 17% dalam satu tahun terakhir. Angka ini sama dengan 25,3 juta pengakses internet baru dalam setahunnya. Jadi, luar biasa perkembangannya. Ya, mungkin karena didukung juga sama apa namanya, sarana infrastruktur yang semakin baik saat ini. Sedangkan untuk time per day spend using internetnya, untuk orang Indonesia sendiri diketahui hampir 8 jam akses internet perharinya. Dan dari 64% untuk Indonesia yang sudah mengakses internet, kira-kira durasi yang digunakan adalah sekitar hampir 8 jam. Jadi, luar biasa. Dari 24 jam, sepertiganya itu mengakses ke internet melalui berbagai macam media. Nah, untuk mobile internet view sendiri, hampir 80% penggunaan internet di ponsel ini untuk digunakan sebagai media sosial atau untuk bersosial media, berselancar, melihat-lihat, segala macam. Dan durasi penggunaan internet di ponselnya mencapai 4 jam 46 menit. Dan ini, dari 4 jam 46 menit itu, 3 jam 46 menitnya digunakan untuk sosial media. Jadi, sangat banyak sekali waktu yang di-spend sama masyarakat Indonesia dalam bersosial media. Data internet di Indonesia dan perilakunya di tahun 2020, ini data bulan Januari. Jadi, diketahui paling banyak Indonesia ini apa namanya, apa ya, rajin Instagram-an gitu ya. Jadi, di Indonesia sendiri, Instagram, pengguna Instagram-nya itu mencapai peringkat nomor 4 di dunia dengan jumlah pengguna yang menekati angka 1 miliar di seluruh dunia. Indonesia itu nomor 4, gitu kan. Angkanya adalah 63 juta. Jadi, itu artinya, dari 3 orang penduduk Indonesia, 10 orangnya itu adalah menggunakan internet dan menggunakan Instagram. Jadi, Instagram lumayan banyak banget, gitu kan, yang menggunakan saat ini. Nah, pengguna internet di Indonesia juga adalah pelaku jual beli tertinggi online di dunia. Jadi, data digital tahun 2020 menjelaskan bahwa ini menunjukkan ada 8 orang dari 10 orang pengguna internet dalam waktu satu bulan ini membeli produk atau jasa secara online paling tidak satu kali. Jadi, ada lah dalam sekali beli apalah, beli apa, segala macam. Dan Indonesia juga begitu tinggi mengadopsi jual beli online, meskipun, ya, sebenarnya teknologi di Indonesia itu masih agak asing, gitu kan, masih belum se-expert, masih ada yang gak aptek-gaptek, gitu kan, pada umumnya masyarakat Indonesia, tapi masih bisa mengadopsi untuk jual beli. Dan secara posisi, Indonesia terlihat unggul dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju terkait dengan jual beli daring, dibandingkan dengan, misalnya, di Amerika dan juga di China sendiri. Jadi, orang-orang Indonesia itu cenderung lebih konsumtif, gitu kan, dalam berbelanja online. Nah, ada juga data internet di Indonesia. Ini tentang bagaimana konsumen Indonesia sebenarnya, mereka tuh udah tahu, gitu, gimana cara mencari informasi tentang sebuah produk melalui internet dan kemudian melakukan transaksi secara daring. Jadi, kalau misalnya mau cari barang, itu di mana sih, gitu kan. Jadi, sekarang tuh, apapun yang kita butuhkan, langsung googling, langsung cari. Langsung ke, bisa melalui, apa ya, Instagram, gitu kan, social media, maupun marketplace. Jadi, marketplace dan social media tentu saja ada perbedaan, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau misalnya marketplace, mungkin nanti sedikit saya bahas saja, kalau marketplace, apa ya, jadi ada rentang waktu tertentu, gitu kan. Jadi, kalau menunggu jawaban harus ke fitur chat dulu. Kalau misalnya dikonfirmasi, nanti barang dikemas, dikirim, jadi ada empat step, gitu kan, kalau di marketplace. Tapi kalau misalnya menggunakan social media kayak Instagram, begitu barangnya ada di fotonya, dipesan, langsung oke. Diterima barangnya, langsung kirim. Jadi, konfirmasi-konfirmasinya relatif lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan marketplace. Jadi, kemudian Indonesia juga pengguna tertinggi untuk pemakaian aplikasi rate hiling, kayak Grab, kayak Gojek ini. Atau kenapa ya, mungkin karena transportasi di Indonesia saat ini belum senyaman transportasi-transportasi yang ada di luar negeri, sehingga orang masih lebih nyaman menggunakan Grab atau menggunakan Gojek, dibandingkan menggunakan transportasi umum. Jadi, ini juga salah satu indikator pengguna online atau pengguna online itu lebih banyak di Indonesia. Nah, ada data di awal tahun 2020. Ini adalah most used social media platform yang ada di Indonesia. Jadi, YouTube ini adalah tertinggi, yaitu 88%. Mungkin kalau menurut analisis saya, ini karena mungkin masih banyak orang yang berpindah dari tadinya nonton TV, sekarang menjadi nonton YouTube. Dan Facebook itu peringkat ketiga, keempatnya adalah Instagram, dan yang kelima adalah Twitter. Nah, kalau kita bandingkan, apa sih kelebihannya atau kekurangannya Facebook dan juga Instagram? Kalau Instagram ini, dia audiensisnya lebih kecil dibandingkan dengan Facebook. Namun, activity volume dan juga user engagementnya itu lebih besar. Jadi, orang itu kalau untuk bisnis atau untuk berjualan, online marketing, yaitu menggunakan social media, lebih memilih menggunakan Instagram dibandingkan menggunakan Facebook. Jadi, kalau Instagram, satu feed Instagram itu bisa memuat berbagai berita. Jadi, satu feed ada 10 gambar, sedangkan kalau misalnya di Facebook, kalau kita memposting-posting terus, kadang-kadang orang kurang pas, kalau misalnya memang pada saat yang ditawarkan kurang sesuai sama yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Kemudian, yang selanjutnya adalah pengguna Instagram di Indonesia, ini jumlahnya 63 juta, dan yang paling banyak adalah para perempuan, 50,8 persen. Tentu saja hal ini, apa ya, perempuan itu adalah, apa ya, decision maker dalam berbelanja, atau lebih senang berbelanja, lebih senang mengeluarkan uang, lebih gampang dipengaruhi. Jadi, ini adalah pasar yang sangat bagus banget, kalau misalnya mau, katanya kalau mau jualan, atau kalau mau menawarkan barang, menawarinya lah sama perempuan, karena perempuan lebih mudah dipengaruhi, dan lebih mudah untuk melakukan decision untuk berjualan. Jadi, menggunakan Instagram menjadi efektif. Nah, data dari tahun 2019 bulan Juni, pada saat itu, top 10 most Instagram followers di Indonesia masih ayu ting-ting, yaitu 32 juta. Sekarang, tahun 2020, waktu itu, eh, tahun 2019, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu masih 30 juta penggunanya. Tapi, tahun ini sekarang, dalam waktu 6 bulanan saja, sudah 42 juta. Jadi, sudah naik sebanyak 12 juta, gitu, followersnya. Jadi, saat ini mungkin orang-orang hampir, ya, hampir pengguna, kalau misalnya pengguna Instagram 63 juta, 42 juta itu adalah followernya Raffi Nagita, berarti lebih dari 50 persen orang yang ingin tahu kehidupannya, atau ingin tahu segala macam mengenai keluarganya Raffi Ahmad. Dari mulai anaknya, istrinya, dan segala macam, ya. Jadi, dia tuh bisa punya banyak banget bisnis, dari bisnis bikin film, bisnis restoran, cemilan-cemilan, bisnis kue, bisnis segala macam, gitu, kan. Sampai yang sekarang lagi, dia bikin acara-acara online, karena dia udah punya follower sendiri, udah punya di sendiri, jadi, sehingga bisa lebih pede, gitu, jualan. Nggak harus selalu ke TV. Kalau dulu-dulu, misalnya, artis itu harus punya, datang ke TV, atau interview di radio, untuk bisa dikenal sama orang. Sekarang, dengan adanya sosial media, semuanya bisa dilakukan sendiri, gitu, mengelalui sosial medianya masing-masing. Nah, ini ada online shop, yang omsetnya berawal dari Instagram. Jadi, ini adalah online shop-online shop yang lumayan besar, ya. Jadi, 2-3 tahun lalu, saya meneliti tentang fashion muslim. Jadi, saya melihat ada top 10-nya online shop yang, apa namanya, omsetnya tuh miliaran, gitu, kan. Ini tuh sejak sebelum ada COVID, ya. Dan sekarang tuh udah semakin banyak banget orang-orang, apa namanya, menggunakan Instagram, atau menggunakan sosial media untuk sebagai media marketingnya mereka. Nah, sekarang, setelah sedang adanya COVID, sedang adanya, apa namanya, corona ini, ternyata ada juga yang berubah dari sosial media ini. Jadi, diketahui sekarang, ada peningkatan sebanyak 42 persen penggunaan home streaming, gitu kan. Jadi, banyak orang yang streaming-streaming, mungkin karena banyak waktu di rumah, ya. Kemudian juga ada peningkatan 32 persen terhadap online shopping, dan juga aktivitas, ya, belanja, gitu ya. Kemudian juga, orang tuh lebih senang membeli barang-barang personal hygiene, ya. Terutama waktu awal-awal corona ada tuh, di apotek tuh nggak ada, di toko-toko nggak ada, tapi dia mencari barang-barangnya tuh di online. Beli masker, beli penginfektan, beli segala macem tuh banyaknya tuh di online. Kemudian, during COVID-19 juga, apa namanya, pengguna orang tuh browsing di Facebook lebih banyak 30 persen. Demikian juga halnya sama dengan Instagram. Lebih bertambah 36 persen orang browsing di Instagram lebih sering. Ya, jadi, penggunaan aplikasi belanja saat ini, gitu kan, mengalami kenaikan hampir 300 persen sejak diadakannya social distancing. Bahkan tanggal 21 Maret, itu tuh lebih dari 400 persen peningkatannya, gitu. Orang tuh udah semakin nggak bisa keluar rumah, atau udah semakin dipermudah dengan sistem yang akhirnya lebih memilih online shopping atau belanja digital, gitu kan, belanja online melalui sosial media juga. Nah, ini diketahui, ada adaptive shopper, ini adalah masyarakat Indonesia di kelas menang atas. Jadi, ini sebenarnya orang yang lebih duluan beradaptasi dengan new normal. Jadi, orang-orang yang adaptive shopper ini biasanya orang-orang yang beralih ke cara-cara baru untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi, kalau dulu-dulu kita harus ke conventional store, gitu kan, datang ke tempatnya, lihat-lihat, kalau sekarang hampir semua barang bisa kita dapatkan secara online. Nah, ini ada beberapa contoh yang mungkin juga bisa menginspirasi buat teman-teman yang mau berjualan. Kalau misalnya dulu tukang sayur, bawa handphone, wah, lebih gampang dihubungi kalau mau beli sayur, gitu kan. Sekarang tuh orang tukang sayur udah punya sosmed, udah punya Instagram. Jadi, kita tuh bisa lebih mudah, gitu kan, membeli sayuran, membeli daging, membeli buah-buahan, segala macam. Kalau biasanya kita kangen makan steak di restoran, sekarang tuh udah ada lo suppliernya, gitu loh. Kita bisa makan atau kita bisa, apa namanya, menikmati hidangan restoran dengan salesnya yang benar-benar sama, gitu, dengan restoran. Semuanya bisa kita dapatkan secara online. Kemudian juga dengan adanya COVID-19 ini banyak ya teman-teman yang sudah jadinya mempunyai hobi baru, gitu kan. Karena sering di rumah, senang beres-beres, jadinya akhirnya senang planting, jadi tiba-tiba senang punya tanaman, jadi lebih hijau rumahnya, lebih asri, gitu kan. Terus yang biasanya nggak pernah masak, jadi sering masak. Jadi akhirnya belanjanya kalau biasanya beli baju, beli tas, beli sepatu, sekarang jadinya beli alat-alat, untuk dapur, gitu kan, lebih mempercantik dapurnya. Jadi, nah hal-hal yang sepatu itu pun sekarang sudah ada di sosial media, gitu kan. Jadi belanjanya itu melalui sosial media. Jadi contoh, beli tanaman melalui sosial media. Jadi kalau zaman dulu kan, kayaknya tampaklah mungkin, gitu kan, beli tanaman melalui sosial media. Jadi, udah beberapa orang mungkin yang mencoba membeli tanaman di sosial media, ternyata bisa, gitu kan, dan nggak mati, tetap oke hasilnya. Jadi dengan cara-cara tertentu tentunya. Jadi, apa namanya, tanahnya dibuang-buang dulu, kita terus diakarnya diapain, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga itu sangat mempermudah banget untuk orang-orang yang nggak bisa ke luar rumah dengan adanya sosial media ini bisa bertransaksi melalui online. Kemudian, ini di Jogja juga mulai sama, ya. Jadi, apa namanya, kalau misalnya kita lihat di Instagram contohnya, yang paling mudah, ya. Kan ada Instagram highlight tuh atasnya, gitu. Kayak ini, kayak contohnya ini. Instagram highlight ini, kalau dulu-dulu punya Instagram, buat apa ya gunanya? Tapi ternyata Instagram ini sekarang sudah menjadi media yang efektif juga untuk jualan. Jadi, social media marketing ini sangat membantu banget, ya. ada mau nyari press list-nya, mau nyari tempatnya di mana, promonya apa. Di sini tuh ada semua lengkap, gitu. Ditambah lagi dengan fitur Instagram yang sekarang ada videonya, ada misalnya fotonya jelas banget, segala macam ada cara-cara masaknya, dan isinya banyak banget, maksudnya banyak informasi-informasi yang memudahkan para pengguna social media untuk akhirnya membeli melalui social media pada saat dia membutuhkan barang. Nah, jadi, sebenarnya menggunakan social media marketing marketing ini ini ya, ada banyak apa ya, kemudahan sebenarnya. Jadi, dengan social media itu sebenarnya semua orang tuh bisa berbisnis, semua orang tuh bisa berjualan, bisa jualan. Jadi, dengan social media itu, kita tuh nggak harus punya tokonya, nggak harus punya modalnya, gitu kan, pilihan produknya tuh banyak. Jadi, ada istilahnya dropship, gitu ya. Dropship ini, kita kayak membuat toko sendiri melalui social media kita, gitu kan, dengan barang-barang dari supplier tanpa harus kita membeli barangnya. Bahkan kalau kita belanja melalui marketplace, gitu kan, suka ada tuh di bawahnya. Dropshipper atau untuk beli sendiri, gitu kan. Jadi, kalau dropshipper, kita bisa aja misalnya kayak semacam pelantara, gitu kan, pelantara untuk orang lain yang membutuhkan barang tersebut. Gitu. Jadi, kalau reseller kan harus dibeli dulu barangnya dari supplier, baru dijual. jadi ada resiko. Tapi kalau misalnya dropshipper, itu relatif tanpa resiko. Jadi, lebih banyak keuntungannya. Keuntungan bisnisnya, ya tadi selain tanpa modal, fleksibel, dan banyak pilihan, ada tujuh juga bisnis dropshipper yang menguntungkan. Yang pertama, bisnis kosmetik dan skincare. Jadi, kita nggak harus punya pabrik kosmetiknya, tapi kita bisa membantu menjualkan melalui akun kita sendiri. Kemudian juga makanan sehat, maupun makanan frozen. itu juga bisa pakaian aksesoris, gadget, perlakapan rumah tangga, produk bayi, dan juga furniture. Ini juga bisa kita melakukan bisnis secara dropship di sosial media atau sebagai sosial media marketing. Selanjutnya, gimana ya fenomena membeli secara online? Jadi, pembeli secara online ini pertama-tama berawal dari permasalahan. Ada masalah barang apa yang kita butuhkan, kita membutuhkan barang apa misalnya. Terus kita melihat gimana sih reviewnya dari konsumen yang lain yang sudah pernah membeli pengalamannya seperti apa. Karena banyaknya yang ada di komen atau adanya banyak di review itu adalah honest review dari orang-orang yang benar-benar bisa. Jadi, kalau sekarang orang yang benar-benar bisa memberikan review itu orang-orang yang sudah beli. Jadi, nggak bisa sembarangan orang memberikan review kalau dia belum beli. kemudian juga ada pilihan dengan uji coba gratis, terus juga ada harganya juga kelihatan berapa jelas. Misalnya, harga barang X yang kita butuhkan misalnya 10 ribu, ya memang 10 ribu. Nggak ada embel-embelan lain-lain lagi. Jadi, sangat terbuka, sangat open banget berapa harganya yang harus kita bayarkan. Nggak tiba-tiba kita pesen pas sudah bayar harganya kaget, sesuai, dan sebagainya. Kemudian juga dengan menggunakan social media kita bisa langsung menindaklanjuti juga bisa berinteraksi sama penjualnya. Kalau misalnya mau nawar atau misalnya mau tanya-tanya segala macam, dan sampai akhirnya kita membeli produk tersebut. Ini adalah mind mapping pembelian online. Jadi, dalam mind mapping ini kita bisa lihat permasalahannya apa aja sih demografik, ada demografik lokasi, misalnya masalah demografik mungkin sekarang sudah nggak jadi masalah lagi dengan bedanya online shopping, atau social media marketing gitu karena bisa dikirim seluruh Indonesia bahkan juga dari luar negeri ke Indonesia ataupun sebaliknya. Kemudian kita 3 menit lagi ya. Kemudian juga kita melihat berbagai penerang utamanya, terus juga kita bisa melihat apa namanya bagaimana pembelian online tersebut, terus juga melihat metode-metodenya, terus pembeliannya, dan juga detail-detailnya seperti apa. Jadi, detail itu maksudnya gini, orang itu akan like and share, kalau misalnya dia suka, dia akan melike, itu kan memberikan bintang lah, atau ngasih tanda jempol berapa, love-nya berapa gitu ya, sebagai tanda apresiasi atas kepuasan atas produknya tersebut. Nah, ini ada perbedaan social media marketing dengan digital marketing ya. Jadi, social media marketing, perbedaannya gini, kalau misalnya digital marketing ini lebih luas targetnya, kalau social media marketing terbatas gitu. karena apa? Karena kan kalau misalnya digital marketing, contohnya kayak di website, website kan luas banget, bisa semua orang mengakses. Kalau sosmed kan, kita harus temenan dulu gitu loh. Ataupun misalnya terbatas apa-apa aja yang menjadi kebutuhan atau apa yang akan dijualnya. Nah, social media marketing ini kelebihannya itu adalah di konten. Jadi, kontennya itu harus benar-benar tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dibutuhkan oleh konsumen. sedangkan kalau digital marketing itu bisa macam-macam, bisa iklan, flyer, bisa segala macam. Jadi, karena targetnya lebih terbatas, jadi dia lebih fokus, lebih cepat gitu kan dalam marketingnya. Nah, ini ada step-by-step konten marketing. Mungkin saya cepat aja. Ada delapan macam, ada determined objective. Yang pertama, determined objective itu kita menentukan dulu nih kira-kira siapakah konten yang paling pas buat konten kita. Ini saya ambil contoh dari KFC. KFC itu kan lebih banyak kontennya adalah untuk anak-anak atau untuk remaja atau untuk usia di bawah 40 tahun. Sekarang dia lagi bikin kayak campaign semacam foto bareng sama kalau Alexander karena makan sendirian itu it's okay gitu. Karena kalau dulu kita kalau makan harus sampe ramai karena sekarang lagi social distancing jadi it's okay makan sendirian pula gitu. Dan juga ada kebiasaan yang baru setiap masuk itu ditembak dulu gitu kan. Dicek dulu dan sebagainya. Jadi dia membangun ini yang baru. Sekarang pun kayak di Instagram contohnya, kita bisa langsung order ya. Langsung order melalui social media. Jadi nggak harus pencet-pencet yang lain lagi. Langsung ke social media langsung order apa yang kita butuhkan. Yang selanjutnya bikin target mapping. Contohnya ini target mappingnya adalah untuk anak-anak muda, mahasiswa, pelajar gitu kan. Jadi dia membuat kayak apa namanya aplikasi-aplikasi yang mudah untuk di-click user friendly dan juga memberikan kayak apa ya kan kalau anak-anak muda senang yang gratisan, senang yang murah, senang yang promo. Jadi dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasarnya sebagai berikut. Terus juga ada yang namanya buyer persona. Ini adalah dokumentasi yang berisi penjelasan tentang karakteristik user yang digabungkan dengan tujuan dan kebutuhan. Jadi ini buyer persona ini adalah kita tuh kayak membuat sendiri kira-kira siapa yang apa namanya target pasar kita tuh siapa. Dia tuh perilakunya seperti apa, kebiasaannya tuh seperti apa dan kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya mereka tersebut. Kalau misalnya buyer persona kita adalah orang-orang yang senang make up misalnya. Jadi segala macam tentang make up, segala macam tentang kelebihan dan kekurangan tips dan sebagainya itu diciptakan atau dibuat sehingga lebih mempermudah mereka. Sehingga mempunyai engagement yang sangat bagus banget sama produk tersebut. Kemudian ada content ideation. Content ideation ini kayak sebuah membuat tema. Kalau ini contohnya tema kuliner misalnya karena dia dia gak jual kuliner sih dia tuh istilahnya memberikan referensi. Jadi si Rani ini dia hanya memberikan referensi jadi kayak semacam kayak apa ya kayak brosur berjalan atau kayak promosi melalui media tapi dia tuh cuma ini aja memberikan ini enak kalau ini gak enak kalau ini harganya disini ini ada apa yang baru jadi kayak memberikan review gitu kan. Sehingga orang-orang kalau mau cari makanan apa sih yang lagi unik di Bandung tuh bisa langsung lihat ke itunya. Nah kemudian juga content creation itu dibuat ya dibuat oleh in-house atau agensi. Jadi orang-orang iklan ini paling senang membuat apa namanya hal-hal seperti content creation. Jadi diciptakanlah Harbolnas hari belanja online nasional diciptakanlah kayak sekarang ada new normal sale. Jadi eventnya tuh dibuat untuk supaya orang tuh dibuat event apapun supaya bisa orang tuh dirinya berbelanja. Kemudian ada namanya content distribution itu bisa menggunakan channel kita sendiri atau kalau kita followernya banyak bisa menggunakan social media kita sendiri atau menggunakan social media punya orang yang berbayar ataupun ikut ke social media yang gratisan. kemudian juga ada content application itu adalah penguatan konten artinya kalau kita ingin berjualan atau ingin menggunakan social media marketing kita pastikan dulu kira-kira siapakah influencer atau siapakah orang yang bisa memberikan penguatan pada produk kita tersebut. Kemudian ada evaluation dengan social media bisa kelihatan ya berapa orang sih yang nge-like berapa orang sih yang nge-share berapa orang sih yang ngambil yang nge-share postingan kita yang view tuh ada berapa jadi engagement ada berapa bisa kelihatan sedangkan kalau di TV kan nggak bisa kelihatan ada berapa penontonnya sebenarnya di jam sini ada berapa dan sebagainya kalau di social media setiap postingannya bisa terlihat kemudian juga ada content marketing improvement jadi apa namanya tidak hanya berisi produk-produk tapi juga dijelaskan penggunaannya atau dijelaskan alternatif bisa dipakai apa aja gitu kan dikasih ide para pengguna itu untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut dengan baik 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 ibu binok sudah cukup mudah-mudahan ya coba mungkin kita bisa berbicara kita lanjut ya dengan sesi bumi mungkin sebaiknya kita tetap-tetap ditampilkan ya itu slide powerpointnya jadi apa sebaiknya ditampilkan lagi ini saya sambil karena dari tadi pertanyaannya kan masih jarang tapi saya kita diskusi dulu ya bumi ini menarik banget loh menurut saya karena cocoknya ini untuk UMKM terutama ya yang shifting dari jualan jualan yang face-to-face biasa kita bilangnya apa tradisional kemudian ketika corona datang kita shifting langsung ke digital nih mainnya udah sosial media nah ini kan sebenarnya informasi yang sangat sangat berguna sekali buat buat terutama yang new entrepreneur nih ya pengusaha-pengusaha baru atau pengusaha-pengusaha yang tadinya gak sama sekali gak kepikiran nih jualan pakai sosial media punya gue gitu ternyata kita bisa ya memanfaatkan sosial media gitu nah ternyata tadi informasinya banyak banget yang kita dapat dan itu menurut saya sih insight banget ya ketika kita melihat bahwa gila ternyata orang Indonesia belanjanya banyak dan menghabiskan internet sekian jam kemudian apa literasi terhadap teknologinya juga juga lumayan gitu kan ya kadang-kadang mereka belanja lewat lewat Instagram kemudian kita memperhatikan inilah perilaku-perilaku yang orang Indonesia rata-rata lakukan di media sosial terutama dalam perilaku berbelanja gitu dan ini kan peluang untuk para-para para usaha baru atau UMKM yang kemarin terdampak COVID gitu ya dan saya pikir sih ini bagus banget ya adalah tips dan trik bagaimana kita menggunakan sosial media nih bumiaya ya jadi tadi ada ada sedikit pertanyaan sih dari Bu Indrawati ini kita saya buka satu-satu ya bumiaya tapi saya pengennya saya pengennya bumiaya aja deh yang share PPT tadi sempat disinggung apa sih stepnya dalam melakukan mengawali ini loh kita tahu kita punya sosial media tapi gimana sih step awal yang kita lakukan untuk pakai sosial media kita sendiri untuk memasarkan terutama oke langsung jawab aja nih boleh langsung jawab ya jadi terima kasih Bu Indrawati pertanyaannya saya coba jawab ya sambil kita sekalian berdiskusi jadi menggunakan sosial media ini pada dasarnya yang pertama adalah kita apa namanya dipisahkan dulu loh sosial media untuk bisnis sama sosial media untuk pribadi kayak misalnya kalau misalnya kita mau bisnis jangan dimasukin foto-foto yang anak-anak kecil kita yang lucu-lucu atau foto kita lagi apa jadi benar-benar di sini itu fokus sama barang-barang yang kita akan jual jadi pisahkan antara sosial media yang kita pribadi sama yang untuk berjualan kadang-kadang masih ada nih kayak UMKM sosmed Facebooknya masih ada yang lucu-lucu tapi ada juga jualan barangnya sehingga gak fokus gitu orang itu tapi kalau dengan dipisahkan yang mana untuk bisnis yang mana yang untuk enggak nah itu akan lebih fokus sama orang yang akan mencoba atau orang yang akan membeli kemudian juga kita menciptakan brand ya brand kita mau seperti apa gitu kan kira-kira dalam pemasarannya jadi menciptakan apa namanya personal branding jadi kita ingin menjualan seperti apa ingin jualan barang apa yang kita bisa kasih ke masyarakat itu apa yang kita bisa jual itu apa gitu ya jadi kita ciptakan semuanya sehingga orang-orang itu akan lebih oh oke kayaknya ini cocok dengan produk yang kita butuhkan gitu jadi lebih ke arah seperti itu dan juga tentunya dengan networking gitu kan networking yang kita punya orang tuh akan lebih tahu oh ini kalau kita punya banyak network punya banyak teman punya banyak relasi itu akan lebih mudah kemudian yang paling penting dalam sosial media itu adalah fast response jadi kalau di DM atau di chat itu cepat jawabannya gitu kalau misalnya jawabannya lama itu orang udah keburu pindah ke sosmed yang lain gitu kan ke orang yang jualan yang lain saya setuju tuh Bumiya dengan harus fast response salah satunya ini penting ya untuk diperhatikan soalnya zaman tuh udah fast ya kita responnya nggak boleh kalau lihat sekarang pergi ya nggak jadi beli jadi kadang-kadang kalau misalnya jualannya retail kan berdiri cuma satu tapi nanyanya lama banyak gitu kan kita memang harus lebih sabar sih ya kalau jualan seperti itu gitu kan lebihnya cuma satu tapi banyak pertanyaan banyak ini banyak itu terlama-lama nggak jadi gitu kan tapi dengan kita fast response orang itu akan lebih oke ini orang itu berarti udah siap gitu untuk membeli jualan kalau misalnya ditanyain apa pertanyaan apa lama banget jawabannya udah keburu hilang kemana udah keburu pindah ke tempat-tempat yang lain kira-kira mungkin itu udah salah satu alternatif salah satu cara gimana caranya untuk memulai membuat sosial media yang kita punya menjadi lebih dijual jadi kalau saya garis bawahi mungkin personality-nya kali ya untuk cocok supaya supaya barang kita cocok kita mesti right targetnya kan tepat targetnya jadi kita berkomunikasinya juga dengan cara yang mereka lakukan jadi istilahnya satu frekuensi dengan calon buyer kita kalau kita memperhatikan personality kita kayak bahas brand personality ini ya Bumiaya jadi kita lihat nih misalnya siapa sih yang akan menjadi target pasar kita oh anak muda nih umur seberapa nih kira-kira kalau di umur mereka seperti itu kebutuhannya itu apa aja sih kira-kira mereka gaya seperti apa sih gitu kan jadi lebih ke sisi empati ya kita jadi tahu nih kebutuhan mereka apa jadi kita tahu apa yang kita jual kan ya iya jadi kita kita pahami kebutuhannya seperti apa karakteristinya seperti apa apa yang mereka butuhkan apa yang mereka gak suka terus cara-caranya seperti apa gitu kan jadi dengan seperti itu itu akan lebih memudahkan dalam berbisnis dalam marketingnya oke oke terima kasih menarik Bumiaya kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih dari Mbak Lara Satiputri saya bacain ya apakah ada gambaran menggunakan digital marketing untuk bisnis to bisnis di Indonesia kami melihat di sini digital marketing atau social marketing untuk bisnis to customer and user katanya gitu mungkin gambaran bagaimana sih kalau gambaran digital marketing untuk bisnis to business bukan bisnis to customer ya oke jadi bisnis to business atau bisnis to customer kan B2B atau B2C berarti kan yang dimana customer-nya oke kalau B2B biasanya dalam yang partai besar gitu kan jadi biasanya kayak barang-barang tersebut tuh dia permintaannya banyak gitu kan kalau B2C biasanya tuh kayak retailnya tadi cuma beli satu beli dua beli tiga gitu gak beli banyak gitu nah sebenarnya bisa aja sih kita menggunakan social media untuk B2B juga gitu kan jadi pertama kita lihat dulu produknya ada apa enggak kan bisa-bisa kita DM ditanyakan kira-kira kalau untuk banyak jumlahnya dia sanggup gak nih gitu jadi bukannya tidak mungkin seorang apa namanya perusahaan yang besar juga menggunakan social media gitu kan sebagai alat untuk atau media untuk marketingnya gitu dengan kita mengetahui oh ini perusahaan yang besar bisa nih dia apa namanya apa menyediakan sebanyak produk yang dibutuhkan oleh bisnis yang lain it's still okay untuk bisa dilakukan gitu jadi social media di sini tuh sebenarnya kita artikan bisa dimiliki oleh person atau bisa dimiliki oleh perusahaan kan ya jadi perusahaan boleh dong punya social medianya dia untuk berinteraksi terutama dalam promosi produk-produknya gitu kali ya ya bisa banget contohnya kan KFC kan perusahaan yang besar nih KFC kan dia juga bisa menggunakan social media gitu jadi asik dia bisa langsung berinteraksi ya dengan konsumennya langsung kalau misalnya konsumennya ada ada mau bertanya atau dapat informasi makanan baru atau menu baru dia mungkin bisa pantengin disitu dan itu menjadi tempat yang tepat gitu ya dan ini bisa gak cuman itu aja ya jadi kadang-kadang promosi harian itu kan sangat update ya 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 setuju-setuju nah ini ini juga insight barangkali buat teman-teman yang punya usaha kecil jadi konsisten kita dalam update mungkin barangkali ya Bumiya konsisten kita dalam update untuk terus memperkenalkan produk-produk kita ya lewat social media itu makanya perlu sangat butuh banget konten gitu konten itu sangat hal yang paling penting ini membuat konten jadi kalau misalnya gak di update-update orang kan udah bosan kemana aja gitu kan kalau dengan kita mengupdate setiap hari di update bahkan ada perusahaan yang mengupdate setiap jam gitu kan ada apalagi ada apalagi ada apalagi gitu jadi social media juga sama gitu kayak misalnya contoh nih ya si Vanilla Hijab dia tuh misalnya setiap jam segini hari ini jam segini dia akan mengupdate produk yang terbarunya bahkan jualannya pun akan dimulai misalnya setiap hari Jumat jam 10 atau Jumat jam 9 dia orang tuh menunggu gitu jam-jam segitu kalau kita gak mengupdate atau gak melihat social media kita gak tau gitu kapan-kapan jamnya flash sale oh flash sale-nya akan mulai jam 7 malam kalau orang misalnya gak ngeliat sosmednya kan dia gak tau udah kelewat aja nih saya bisa kelewat diskon dong ya dengan update di social medianya cek di IG story segala macem orang jadi tau oh jam segini akan ada flash sale nih ya oke menarik banget setelah tadi bagaimana step melakukan social media social media marketing kita kemudian bicara tentang konten ya untuk Mbak Lara Satiputri memanfaatkan konten gimana caranya kita crafting konten menarik supaya kita kena banget gitu untuk marketingkan produk kita kita beralih lagi ke pertanyaan dari Pak Bayu A saya bacakan ya bumi ya bagaimana membuat karakter brand yang kuat di social media melihat berbagai jenis dan spesifikasi brand bertebaran di social media itu sendiri oh jadi dia pengen ini maksudnya Bu dia mas Bayu ini pengen gimana sih caranya bikin karakter brand yang kuat yang bisa uniquenessnya kelihatan dibanding brand yang lain dunia apa nih rahasianya oke menciptakan karakter pertama kita harus fokus kedua kita harus apa namanya jadi jangan jadi gini fokus sama kita tuh mau jualan apa sih sebenarnya gitu jadi banyak nih perusahaan-perusahaan yang atau misalnya bisnis-bisnis misalnya awalnya jualannya jualan baju nih tapi karena sekarang lagi ada covid orang tuh butuh masker jadi dia pindah nih jualan masker gitu padahal nih mentalitasinya dia gitu sehingga orang gak fokus sama apa yang apa yang dia butuhkan kecuali dia boleh jualan masker tapi dengan ada bajunya gitu jadi misalnya bikin baju yang matching sama maskernya gitu jadi tetap-tetap pada lini yang sama atau pada lain yang sama jadi gak main celok-main celok kemana-mana gitu misalnya tadinya jualan baju tiba-tiba jadi jualan hand sanitizer kan gak nyamuk ya kalau dia misalnya gak konsisten terhadap bisnisnya mungkin akan orang akan ini sebenarnya dia spesialisasinya apa sih gitu kalau orang jadi bingung ya dia tuh jualannya apa dia kehebatannya tuh apa dia ininya apa jalurnya mau yang kemana gitu tadi kalau misalnya masih jualan fashion tapi dia mau bikin masker masih berhubungan kan kalau fashion sama masker kan buatlah masker yang matching sama baju atau buatlah sama ikatnya masih satu satu sistem lah gitu jadi kuncinya konsisten ya untuk Pak Bayu jadi kita bikin brand walaupun sekarang ada peluang nih oh covid semua orang jualan masker ya kan tapi kita gak boleh juga jadi bunglon ya tiba-tiba kita fokus di masker gitu tapi kita kalau memang niat untuk menguatkan brand kita berarti kita mesti gimana caranya menggunakan peluang masker itu masuk ke dalam brand kita juga gitu ya kalau mau kalau kan sosial media kan gratis kan sebenarnya kita membuat sosmed yang lain yang khusus untuk itu gitu loh jadi boleh tuh kalau kayak gitu itu tidak akan menghancurkan brand kita yang udah kita bangun Bumiak kan beda jadi mendingan bikin lagi baru gitu kan menciptakan brand yang baru jadi brand yang lama tetap di maintenance dengan kelebihannya dia tadi spesiasi dia tadi brand yang baru itu dibuat dengan image yang baru jadi orang gak akan confused gitu brand yang baru supaya lebih jadi jadi saya juga jadi diingatkan sama ini ya bisnis kanvas punya Pak Osterwalder ya disitu kita kan memberikan value proposition apa sih yang kita berikan mungkin salah satunya nyambung ke penguatan brand juga ya kalau misalnya kita harus fokus brand kita tuh maunya ada di mana sih kalaupun ada peluang lain sebaiknya mungkin kita gak meninggalkan brand kita tapi gimana caranya masukin tapi brand utamanya itu tidak terganggu gitu ya terutama dalam terutama dalam apa membuat ini konsisten ada di sosial media betul nah itu ini apa nih Bumiya Bumiya mau cerita apa nih penguatan konten ya penguatan konten yang tadi itu gitu misalnya kita tuh mau kontennya konten apa ditukung sama misalnya influencer-influencer yang juga sepaham sama kita sesuai sama jiwanya atau sama feel-nya atau sama gayanya yang toko yang kita akan bikin gitu ini lebih saya sambung ya karena ini menarik sekali ketika kita menguatkan brand kemudian kita bicara tentang kita milih orang yang sesuai untuk jadi apa sih silahnya wakil dari brand kita ya kita endorse gitu endorse nah gimana caranya buat UMKM yang baru yang tentu dia gak punya budget untuk endorse ada ide gak Bumiya gimana sih caranya supaya dia dalam rangka membangun nih dia pengen marketing sosial media dia punya brand tapi dia gak punya duit nih buat minta artis endorse gitu kiat-kiat apa sih yang bisa diberikan jadi untuk yang baru-baru UMKM gitu kan sebenarnya banyak sih cara-cara yang tampaknya soft gitu yang gak terlalu kelihatan banget kelihatan banget pengen di expose kadang-kadang ini dia bikin kue nanti tolongnya diposting di IG-nya ya kadang-kadang kita juga kepaksa kan padahal sebenarnya kita gak pengen ngeposting misalnya tapi dengan misalnya dia kasih tipsnya sedikit misalnya kasih sedikit testimoni kasih sedikit komen itu akan lebih kelihatan soft gitu lebih smooth gitu untuk sebenarnya kita ingin mempromosikan atau ingin-ingin membantu mempromosikan produknya tapi dengan cara memberikan testimoni atau memberikan komentar atau memberikan ini enak kalau mau belinya disini gitu loh kan hal seperti itu sudah lebih simple gak harus apa namanya mengeluarkan budget jadi sebisa mungkin kita ini ya apa namanya kalau social media untuk marketing jangan di private jadi harus open aja gitu supaya statusnya harus public ya gak boleh di private jadi bisa dilihat dan juga kita rajin ya bukan rajin spam sih tapi namanya lebih rajin mengunjungi atau melihat-lihat juga yang lain seperti apa oh iya ini ilmu silaturahmi namanya jadi kita selain pengen dikunjungi kita juga harus rajin mengunjungi orang lain kadang-kadang sebenarnya kayak contohnya si Instagram aja misalnya kita punya seribu teman di Instagram yang feednya kalian itu itu aja loh paling itu cuma 40 orang oh iya cuma 40 orang yang itu lagi itu lagi yang lainnya itu gak tau kemana jadi dia itu akan mendetect misalnya Instagram-an aja yang sering kita lihat tapi kalau misalnya kita gak pernah lihat dia gak akan muncul ada kayak semacam saya setuju sih itu juga salah satunya meningkatkan engage kita ya sama customer ikatan kita lebih-lebih dekat ya bumi ya seru banget selalu menarik nih bahasannya kita pindah ke pertanyaan dari Fatakul Ihsan pertanyaan adalah bumi ya bagaimana cara milih sosial media untuk beriklan apakah itu IG Facebook Twitter Youtube dan sebagainya misalnya produknya adalah jasa desain gimana cara milih sosial media yang tepat buat siapa Fatakul Ihsan oke jasa desain kalau jasa desain berarti kan lebih ke arah visual gitu kan desain itu berarti hal-hal yang harus kita bisa menunjukkan kita tuh bisa apa aja gitu kan jadi pilihlah sosial media yang bisa ada visual dan kalau bisa ada audionya juga gitu jangan milih kayak Twitter gitu kan kalau Twitter kan cuma headline kan isinya berarti itu gak akan cocok gitu kan tapi dengan ada gambarnya misalnya itu akan lebih cocok Facebook dan juga apa namanya Instagram ini juga dua-duanya bisa sih sebenarnya gitu yang penting ada portfolio-nya dia tuh bisa kelihatan bisa ditampilkan portfolio-nya baik di Instagram maupun di Facebook gitu jadi ada hasil-hasil karya dia sebelumnya apa aja atau dia tuh bisa membuat apa aja sih gitu jadi sebagai desainer gitu atau membuat jasa desain orang tuh sangat ingin melihat hasil karya dia seperti apa gitu loh jadi punya-punya bayangan sehingga pilihlah sosial media yang bisa mengakomodir dua-duanya kalau menurut saya Facebook dan juga Instagram itu bisa Facebook dan Instagram rata-rata lebih menarik ya tampilan gambarnya karena banyak seluruh di tampilan lagi dikasih tip ya kontennya dikasih tip misalnya oh iya memilih ini gimana tip-tipnya apa tips-tips yang ringan-ringan aja gitu yang orang tuh kadang-kadang gak kepikir oh iya bener juga ya gitu jadi gak perlu harus promosiin bisa bikin apa bikin apa harganya segini gitu gak harus selalu begitu tapi dengan dikasih kayak alur cerita tadi kontennya akan lebih lebih smooth orang akan lebih ngerasa eh kayaknya ini pas banget sama yang aku butuhkan nih gitu jadi lebih lebih apa namanya lebih menunjukkan portfolio yang pernah dia buat atau gaya-gaya seperti apa gaya-gaya desain seperti apa yang dia hasilkan oke menarik ya kalau saya simpulkan nih berarti analoginya tuh kita mesti punya etalase kali ya etalase nih saya bisa desain saya udah bisa desain ini aja terus dimana tempatnya mungkin bekas-bekas customernya juga ada apa nya tuh ada testimoni barangkala jadi orang agak yakin gitu ya kita pakai instagram dan facebook kayaknya lebih cocok ya memiaya untuk produk desain terus juga bahan-bahan apa aja yang dipakai gitu kan dan tentu kita harus ini ya harus responsif juga ya sama keadaan kayak sekarang ini nih jadi misalnya desain-desainnya misalnya ada contoh-contoh apa ya desain covid misalnya mungkin jadi apa ya lebih lebih ke apa ya melihat situasi jadi iklan-iklannya juga disesuaikan sama iklan covid misalnya membuat desain dalam kondisi sekarang berarti harus jaga jarak misalnya jadi iklan-iklannya juga bisa lebih menarik dengan menampilkan infografis infografis yang sesuai dengan apa yang lagi trend ya ya kalau infografis itu kelebihannya dalam satu konten itu bisa berbagai informasi tapi dalam bentuk visual gitu kan jadi bisa tips-tips ala FMIB juga bisa ya harus seperti apa seperti apa kira-kira bisa dilihat itu kira-kira oke saya pilihkan lagi ada pertanyaan dari Pak Galuh Yudistira ini dari BTP spesial ya Bumiya Bumiya perlukah sosial media marketing dalam pelaku bisnis yang sudah terkenal menjadi brand yang sudah sangat dikenal untuk mendukung penjualannya apakah ada segmen tersendiri hingga penjualannya tetap stabil gimana nih Bumiya kalau menurut saya sih saat ini sangat perlu banget ya sosial media walaupun perusahaannya sudah besar dan stabil gitu kan itu kan untuk engagement kita sama customer kita gitu kan biar tahu kita sekarang sedang melakukan apa sih lagi ada promo apa sih lagi ada produk baru apa sih gitu kan jadi lagi ada kegiatan apa gitu kan sehingga kalau engagement terus-terusan itu kan jadi loyal lama-lama jadi loyal lama-lama jadi orang itu believe orang lagi percaya gitu kan itu tetap walaupun perusahaannya sudah besar tetap harus apa namanya punya gitu ya sosial media sebagai juga alat komunikasi gitu kan kalau misalnya bulut tanya DM segala macam segala macam jadi iklan-iklan yang besar aja tuh apa namanya endorse gitu karena ada real followernya gitu jadi follower itu sebenarnya adalah nilai atau value gitu jadi itu sangat penting banget sosmed itu sebagai personal kekuatannya untuk kekuatannya si perusahaan tersebut jadi bikin aja gitu sosial media supaya orang bisa kayak misalnya contohnya tadi BTP bikin sosial media BTP di BTP tuh ada apa aja sih gitu mungkin yang tau BTP banget kan internal kita aja kampus telkom misalnya atau beberapa yang berhubungan dengan pekerjaan tapi orang-orang tuh apa sih budahnya BTP nyawa telkom sama BTP yang lain misalnya tanupak-tanupak yang lain dengan di sosial media itu bisa disosialisasikan apa aja sih kelebihan-kelebihan yang kita punya kita bisa membantu apa aja sih gitu kan bisa jastara apa-apa aja kita bisa meminat UKM apa aja gitu kan dan juga tentunya bisa kayak saya sombong lah ya memamerkan hasil-hasil yang sudah pernah kita lakukan gitu sama masyarakat gitu kan sebagai ajang untuk pamer oh kita udah pernah bikin ini kita udah pernah melakukan ini gitu kan kita udah pernah sukses apa dan sebagainya jadi BTP juga bisa bekerja sama nih Pak dengan Instagram-Instagram yang suka membahas teknologi gitu atau membahas teknopak yang lain jadi saling inilah saling memberikan ini apa namanya jadi saling bekerja sama gitu bisa berkolaborasi juga jadi lebih lebih mantap gitu karena sosial media itu sebenarnya kekuatannya tuh ada di personal branding iya saya setuju sih di personal branding dan kayaknya boleh gak sih saya bilang kalau kalau pakai sosial media itu itu kita boleh narsis tapi narsis yang positif gitu ya kita boleh pamer kan apa aja gitu kan yang bagus-bagus buat mereka tertarik sama produk-produk kita iya sih cuman kalau over kadang-kadang orang selapain waduh waduh gitu-gitu amat dipilih aja kira-kira apa ya hal-hal tentunya terus seakan yang bermanfaat seakan yang ada impact-nya gitu jadi jangan cuman foto selfie tapi apa nih kalau di bawahnya ada misalnya gimana cara bikin apa misalnya cara nge-blend bedak atau misalnya cara ini tuh apa aja sih isinya ini tahan berapa lama ada tips ada tipsnya ada yang mau yang di-sharing ya sehingga orang tuh akan oh oke jadi maksudnya tuh bukan untuk memamerkan apanya tapi lebih ke tipsnya gimana caranya supaya apa supaya apa ada tips-tips apa jadi jadi menarik menarik sekali konten itu boleh boleh apa narsis tapi juga gak selalu melulu jualan produk tapi memberikan informasi yang bermanfaat gitu ya ada tipsnya ada tips atau juga boleh diisi ada kayak ceritanya tadi gitu ada storyline-nya gitu misalnya kalau misalnya ngomongin beauty ini kecantikan dari awalnya misalnya apa lama-lama jadi gimana terus apa jadi ada storyline-nya gitu jadi sehingga jadi lebih menarik gitu gak langsung hanya jualan produk harganya segini warnanya ini gitu gak cuman itu tapi ada sebelum-sebelumnya ada ada produk-produk program-programnya dan sebagainya Ibu Mia kita masih punya waktu 3 menit atau 4 menit ya mungkin nanti korupsi sedikit ya saya mau menyampaikan pertanyaan dari Mas Evan ini banyak banget yang nanya Alhamdulillah menarik ya diskusinya dari Pak Evan Napitupulu selamat siang Ibu Mia saya ingin bertanya apakah Ibu punya rekomendasi atau lebih tepatnya aplikasi apa sih yang dapat mendukung sosial media digital marketing dalam memperoleh data-data pelanggan contohnya jumlah pengunjung tuka online jumlah interaksi umur dan lain sebagainya wah ini menarik nih gimana caranya kita dapat data tersebut oke untuk data lah kalau data ada macam-macam ya ada data open source maupun ada sosmed yang berbayar sosmed berbayar kalau open source berarti tandanya kayak perusahaan go public itu kan berarti itu akan mengeluarkan maksudnya memang kalau go public perusahaan go public datanya memang terbuka untuk umum kalau sosmed yang berbayar juga itu bisa jadi ada kayak misalnya apa namanya ya itu jadi jadi kosmed yang berbayar ini dia bisa lihat siapa aja dan jam berapa gitu kayak semacam kalau dulu kan ada kayak apa pusat statistik itu apa namanya ya S.K. Nielsen gitu ya kalau dulu ada S.K. Nielsen yang menonton ininya berapa dan sebagainya nah kalau sekarang tuh ada juga sih sosmed yang berbayar jadi kita bisa-bisa bisa melihat gitu apa namanya dari berapa bisa memberikan analisis lah gitu berapa kira-kira nah kalau misalnya yang gratisan biasanya itu hanya bersifat-sifat umum aja Pak jadi nggak yang sangat detail gitu jadi coba cobain ke yang berbayar ya setuju sih saya punya informasi bagus juga nih buat Mas Evan Napitupulu sebenarnya bisa minta tolong atau kita riset bareng ya sama MBTI karena anak-anak MBTI itu jago loh gimana caranya ngambil data dari sosial media toko misalnya kita tahu jumlah followernya berapa kemudian mereka rata-rata mention tentang toko kita itu positif apa negatif sih atau apa sih sebenarnya mereka mau itu kita bisa bisa bantu anak-anak mahasiswa MBTI keren-keren kalau dalam hari ini main-main kita ke MBTI nanti ya oke seru banget kan materi hari materi hari ini tuh ini ada pertanyaan lagi dari Pak Asep Sudrajat kayaknya kenal ya tapi boleh lah nanya boleh ibu Mia saya mau tanya dong seberapa penting ya positioning design graphic skill photography skill dalam pembuatan konten social media marketing nah ini apa aspeknya lain lagi nih apa saja tips-tipsnya buat pebisnis pemula UMKM atau startup oke nah untuk fotografer nih ya fotografer tuh yang paling penting pertama mendingan ikut komunitasnya dulu deh dengan komunitas tuh akan semakin banyak temen gitu kan temen yang mempunyai hobi visi misi yang sama yaitu senang fotografi misalnya terus yang kedua coba ikutan dulu ininya misalnya follow fotografer favorit kita siapa aja sih yang gayanya mungkin kita suka gitu follow itu lumayan loh untuk menambah-nambah insight gitu kan itu tuh role model ya bumi yang kalau kita bilang di entrepreneurship itu ada istilah role model jadi kita mesti punya role model supaya kita tahu oh idolanya kita tuh bikin ini bikin itu jadi kita juga dapet ide banyak ya dapet ide bener gitu kan terus yang selanjutnya itu tadi sosial media kita misalnya kita ingin membangun image sebagai fotografer jadi isinya lah hasil-hasil foto yang bagus yang profesional jadi kita pilih lah jadi yang ditampilkan di sosial media itu jangan yang asal-asalan tapi yang udah kita pilih dulu sebelumnya lah kita seleksi dulu kan ya sama kan kayak ibu-ibu kalau foto-foto kan jangan yang gendut jangan yang rata jerawatnya jangan yang ini gitu kan jadi kita juga sama dalam memposting foto kita pilih dulu nih foto mana kira-kira yang layak untuk ditampilkan di feed kita gitu jadi Pak Asep nanti misalnya hasil fotonya nih kan kalau fotografer digital tuh kan ada satu objek itu bisa beratus-ratus foto tuh kita memang harus rajin banget memilih foto yang mana nih yang paling cocok gitu untuk kita posting gitu kadang-kadang dari satu foto cuma satu foto yang bagus gitu kan nah foto itulah yang benar-benar the best-nya gitu jadi dalam sosial media dan juga sebenarnya gini kalau kita posting di sosial media artinya kita udah siap ditiru ya karena kan sebenarnya ide-nya kadang-kadang kita juga sebenarnya meniru orang lain juga tapi kita tambahkan ide apa nah jadi dengan sosial media jadinya kita harus lebih ya saling inilah saling berbagi gitu kan berbagi kemampuan dan keahlian gitu kan jadi fotografer juga kalau kita ini apa melihat foto orang juga bisa membangun mood kita gitu supaya mood fotonya tuh keluar kadang-kadang kan kalau fotografer kayak ya kota kanan ya kadang-kadang mood-moodan ah lagi gak mood yaudah stop aja gak mau ngomotat sama sekali pas lagi mood banyak banget nih yang di foto gitu nah dengan kita melihat apa namanya mood kita juga bisa apa namanya dengan kita melihat apa instagram fotografer-fotografer lain bisa menambah mood sama dengan kita ya habis makan habis belanja liat-liat makanan langsung moodnya meningkat apa kanan apalagi habis lagi laper ya sama jadi kira-kira juga apa namanya fotografer juga gitu itu pasep good luck pasep iya pasep serp banget tapi sayang banget waktu kita udah abis gimana dong udah abis iya iya waktu kita udah abis untuk bahasan hari ini mudah-mudahan nanti kita bikin lagi tema tema yang hampir mirip terutama untuk ini ya UMKM bahasannya tentang entrepreneurship kemudian strategic Bumiya kalau ada ini nih teman-teman kita yang pengen nanya tapi hari ini gak sempet gak sempet dijawab kemana nih kira-kira bisa gak Bumiya ditanyain boleh silahkan boleh ke email mariasugiat.com.ac.ib boleh juga follow sosmed aku Mia Sugiat semuanya sama IG FB Twitter semuanya Mia Sugiat jadi trendnya cuma satu kalau di Telkom harus nama asli kan jadi Maria Sugiat kalau sosmed sosmed panggung panggung nama panggung habis ini followernya nambah 150 orang gara-gara sharing ini oke Ibu Maria Sugiat atau Ibu Mia terima kasih banget nih hari ini materinya sangat menarik dan antusias sekali ya banyak penanya bagaimana sih menggunakan sosial media marketing tapi kayaknya kalau masih banyak pertanyaan mungkin bisa dicari lah ya di internet nama Maria Sugiat tinggal browsing pasti muncul wajah cantiknya silahkan di DM di WA tanya mengenai ini sosial media marketing saya pengen pengen tanya silahkan terbuka kan ya Bu Maria ya ayo kita ngobrol-ngobrol dan diskusi bikin penelitian bareng ayo kita ini bikin ya bikin jurnal bareng ya ya bikin jurnal bareng termasuk tadi kepada Pak Evan Pak Evan Apitupulu kita di MBTI ada ada lab SCBD disitu kita juga bisa beberapa kali riset dan sering sering riset memanfaatkan data sosial media juga ini informasi dimana kita bisa mengeluarkan analitiknya jadi main-main lah di MBTI barangkali kita bisa tumbuh bersama tumbuh berkembang bersama memanfaatkan sosial media yang begitu luar biasa di sekitar kita baik terima kasih sama-sama mungkin kita mau foto-foto dulu mungkin ya Pak Sep kita foto-foto dulu saya udah siap nih udah selesai ya terima kasih kita sapa-sapa dulu ada Ibu Astri ada Ibu Astri Kirsinawati terima kasih Ibu Ratri Budekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga ya ada Pak Candiwan ini ruangnya dekat saya loh ada Pak Fajar ada Pak Galuh Ibu Rina Fidiana Alhamdulillah terima kasih sudah hadir oke saya mau nambahkan mungkin nih Ibu Tanti Sondari Wakil Dekan dari FEB Universitas Langlang Buana makasih oh ya subhanallah selamat datang ulasannya menarik kan ya Bu ya Bu Yoni juga dari Kementerian Ketanagara Kerjaan keren banget ada Pak Iman Herudin dari BUMD Jawa Barat terima kasih Pak Iman juga dari teman-teman Fakultas Industri Kreatif nih udah hadir terima kasih buat Ibu Sari terus juga buat Pak Teddy buat Ibu Tita buat semuanya terima kasih ya sudah ikutan hadir di sini teman-teman semuanya oke kita foto bareng dulu Pak Asep sebelum kita live jadi boleh uang kesedihannya ditampilkan kameranya karena mungkin tampilan di saya sama di Bapak Ibu agak berbeda jadi mohon kesedihan untuk tiga kali take ya siap jadi saya senyumnya senyum ke kiri apa ke kanan Pak Asep ya ya bebas Bu boleh boleh gaya bebas boleh gaya kuku-kuku boleh bentar ya oke untuk halaman satu halaman satu mohon izin satu dua tiga oke halaman dua satu dua tiga iya iya halaman tiga satu dua tiga iya terima kasih Bapak Ibu mas Mbak iya terima kasih terima kasih Bu Mia terima kasih Bu Ratri terima kasih Bu Mia Ternuhun Bu Denok dan semuanya sukses sukses sampai ketemu lagi di lain kesempatan di lain selamat selamat Bu Rina Bu Rina terima kasih Bu terima kasih Bu Fanny Bu Fanny apa kabar yaudahlah Bu Fanny istrinya Almarhum Pak Jafar Pak Jafar oh ini ada ini ada yang baru join saya terlambat join katanya oh terlambat join udah insya Allah nanti materi ini akan kita publish ke Youtube jadi mungkin yang ketinggalan nanti bisa menyaksikan ulang di channel Youtube kita di youtube.com slash sebe telekom universiti silahkan subscribe biar gak ketinggalan notifikasinya siap terima kasih Pak Sef sukses selalu sehat dengan usahanya terima kasih oh ada ini ada ide tuh dicatat dulu Pak Sef ada short training untuk market research UMKM bagus idenya short training untuk market research UMKM wah benar banget nih dari Pak Nulisman ya ya dicatatat nanti mungkin kita bisa ada ide sebentar terima kasih selamat menikmati ya Bu ya udah selesai terus semuanya ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya izin pamit ya Pak Sef nanti mau ngopi nih sama Bumiya soalnya boleh boleh ikut ayo ayo assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati